bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman ya di channel kami channel blog dokter printer pada kesempatan kali ini kita akan membuat video tutorial Bagaimana cara mengatasi printer Epson dotmetric ya teman-teman seri LX310 teman-teman ini serinya LX310 dengan keluhan tidak bisa menarik kertas ya teman-teman Oke ini coba kita service ini kita tes terlebih dahulu teman-teman dari Windows ya kita kasih perintah untuk mencetak Oke ini drivernya sudah masuk kita tes printer lebih dahulu printer propertis mungkin kita kasih perintah mencetak ya perintah speech Hai teman-teman printer mau bergerak mencetak case-nya mau bergerak mencetak akan tetapi kertas tidak mau narik teman-teman ya tidak mau ngelot Oke ini akan kita coba service teman-teman ya permasalahan ada dimana nah ini case-nya bekerja teman-teman Oke kita klik terlebih dahulu teman-teman untuk service printernya ya Oke kita lanjutkan teman-teman ya ini mau kita service kita cek apa yang menyebabkan printer ini tidak bisa menarik kertas ini kita buka terlebih dahulu teman-teman penutup atasnya ini kita angkat kemudian ini ada empat kertas ini kita angkat juga Oke kita amati teman-teman ya masalah apa yang menjadikan kertas ini tidak bisa masuk kita ambil terlebih dahulu Oke kita tengok eh sepertinya itu teman-teman ya ini ada apa sesuatu yang dia eh apa kita mengganjal di sana teman-teman ya Nah itu itu sepertinya dia menghalangi kertas untuk bisa masuk ya itu mau kita bersihkan kita ambil kotorannya Oke kita klik terlebih dahulu teman-teman ya semoga masalah cuma di itu Oke kita lanjutkan teman-teman ini eh nah itu kotoran yang ada disitu itu mau kita ambil teman-teman ya Nah bersihkan menggunakan pinset Oke eh itu mau kita ambil teman-teman ya menggunakan pinset Oke nah ini teman-teman kotorannya ada di sini nah ini kita perjelas ini teman-teman ya yang menjadikan eh apa printer ini tidak bisa menarik kertas sepertinya nah ini kotorannya lumayan besar eh bentuknya agak padat nah ini kita lihat lagi teman-teman barangkali disana masih ada yang lainnya bro bisa minta tolong bro kasih lampu bro oke teman-teman kita lihat lagi apakah masih ada yang lain eh sepertinya masih ada itu teman-teman kita ambil juga itu sisanya dan pinset nah itu lokasinya ada disitu ya teman-teman eh itu eh mbak kita perjelas nah itu kelihatan oke mau kita ambil menggunakan pinset coba kita putar ke belakang sepertinya agak sulit kita pakai bantuan openg teman-teman lebih kecil teman-teman Oke kita pakai openg lebih kecil teman-teman Oke kita lanjutkan lagi teman-teman ya itu masih tersisa disitu kita ambil pakai pinset kecil nah ini bisa oke kita ambil pakai pinset penjapit oke teman-teman ya ini berhasil kita ambil lagi kotorannya nah ini nah ini yang ada di dalam printer ya ini bentuknya atau teksturnya padat jadi kertas mungkin tidak bisa masuk berhambat oleh itu teman-teman oke kasih lampu lagi bro barangkali masih ada yang lain kemudian kita ketop-ketop teman-teman ya barangkali masih ada lembut-lembutan itu masih lagi oke disitu sudah ada oke oke kita rasa sudah cukup teman-teman ya ini kita pasangkan pitanya kita paskan ini kurang pas oke kita benerin sekalian ya untuk apa pitanya ini tadi meluntung oke kita pasang lagi oke kita posisikan pitanya oke kemudian kita coba terlebih dahulu teman-teman ya tanpa kita tutup kemudian kita kasih kertas silahkan bro dipasang bro oke bentar bro kita nyalakan dulu kita nyalakan dulu pintarnya oke 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 dan kasih kertas mas bro diulang bro dipasangkan kertasnya belum pas bro nah ini udah pas ya teman-teman oke kemudian kita kasih perintah mencedak teman-teman ya eh sebagai awalan yang bagus teman-teman ini kertas langsung bisa masuk ke sini ya insyaallah eh masalah akan teratasi setelah kita mengambil kotoran-kotoran yang masuk ke dalam roller printer tadi oke eh kita buktikan kita coba printer ini untuk mencedak kita kasih perintah cedak kita klik di tab printer speed teman-teman nah ini Alhamdulillah ya eh sudah bisa mencedak teman-teman kertas sudah bisa ngelot oke hasilnya lumayan bagus alhamdulillah teman-teman akhirnya berhasil juga oke jadi seperti itu tadi teman-teman ya bagaimana cara mengatasi eh masalah printer dotmetric seri LX310 dengan keluhan eh apa printer ini bisa mencedak akan tetapi kertas tidak bisa masuk ke dalam roll sehingga tidak tidak bisa tercetak ya teman-teman ya eh itu tadi dikarenakan karena ada sesuatu ya ada benda asing yang dia masuk ke dalam eh mekanik daripada printer LX310 ini ya teman-teman jadi tepatnya ada di bagian roll roll dimana kertas itu dia masuk oke eh semoga video yang simpel dan sikat ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya eh jangan lupa ya teman-teman untuk mendukung kami ya eh dengan cara like dan subscribe di channel kami channel blog dokter printer karena setiap like dan subscribe dari teman-teman semuanya sangat bermanfaat bagi kami dan menjadikan kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video video tutorial yang bermanfaat lainnya untuk anda semuanya eh sekali lagi semoga bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian dan terima uang mantap teman-teman terima kasih 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 terima kasih